Seorang perempuan berinisial A yang berusia 35 tahun, warga patehan kota Yogyakarta, Saudara, ditemukan di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwadadi, Pak Kembinangun, Pak Kem, Kaupaten, Sleman. Dari informasi keluarga bahwa diduga tak hanya korban yang dimutilasi, namun barang-barang milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Hal ini disampaikan oleh ayah dari korban, yakni Harry Prasetyo, yang mengatakan bahwa tak hanya dimutilasi di sebuah kamar penginapan wilayah Pak Kembinangun, Pak Kem, Kaupaten, Sleman. Ia menduga bahwa sepeda motor sang anak serta dua unit ponsel milik anaknya turut dibawa kabur oleh pelaku. Harry meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dengan tega menghabisi putrinya dengan mutilasi. Diakui bahwa sampai saat ini satu kendaraan milik korban belum ditemukan, termasuk kedua ponsel milik korban yang juga sama-sama belum ditemukan. Ia juga berharap pelaku pembunuhan yang menewaskan sang putri ini dihukum dengan setimpal. Ia mengatakan sebelumnya tak ada firasat aneh yang dirasakan olehnya sebelum Adi kabarkan meninggal dunia. Harry juga menambahkan baik Ah maupun dirinya tak pernah mendapatkan teror dari manapun. Jenazah A sendiri saat ini telah dikebumikan di Makam Karangkanjen, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Jenazah telah dimakamkan sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat serta para tetangga seusai dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!